Karena UTBK sudah ditutup pendaftarannya Tinggal nanti kalian mengikuti tesnya Dan nanti kemudian tahap selanjutnya Kita tunggu pengumuman bersama hasil UTBK SNPT Maka sedikit-sedikit kita akan mulai membicarakan Keep Kuliah di Jalur Mandiri Kalau untuk SNPP, SNPT Kita selalu mewanti-wanti Berkaitan dengan alur pendaftaran yang benar Bagaimana proses sinkronisasi yang benar Dan apa konsekuensi bagi teman-teman yang tidak melakukan proses sinkronisasi Maka untuk Jalur Mandiri Kita juga memberikan sedikit guidance Panduan agar teman-teman juga siap Untuk mendaftar di Jalur Mandiri PTN Jadi kalau bicara Jalur Mandiri itu ada PTN, ada PTS Tetapi spesifiknya kita ke Jalur Mandiri PTN dulu Baru nanti kita jelaskan sedikit-sedikit Jalur Mandiri PTS seperti apa Pertama kita bicara jadwal dulu Jalur Mandiri ini akan dibuka proses pendaftarannya Utamanya di websitenya Keep Kuliah Jadi kalau di SNPP dan SNPT ada sinkronisasi antara Keep Kuliah dan websitenya SNPMB Di Jalur Mandiri PTN sebenarnya tidak ada proses sinkronisasi secara langsung Melainkan kalian cukup mendaftarkan kampus dan jurusan tujuan kalian di websitenya Keep Kuliah Melalui klik daftarkan seleksi untuk Jalur Mandiri Baik itu PTN maupun PTS Nanti teman-teman bisa berkali-kali memasukkan kampus tujuan Jadi bisa masukkan UI, bisa masukkan UGM, bisa masukkan ITB dan lain sebagainya Bisa berkali-kali untuk mandiri PTN Kalau PTS ya juga demikian Kalian nanti bisa klik daftarkan seleksi untuk Jalur Mandiri PTN Bisa dimasukkan lebih dari satu perguruan tinggi swasta Kalau bicara jadwal Maka biasanya pendaftaran Keep Kuliah di Jalur Mandiri Kalau di websitenya Keep Kuliah Itu baru dibuka setelah pengumuman SNPT Jadi kira-kira estimasinya Ya di bulan Mei atau di bulan Juni Nanti kalian baru bisa pilih seleksi di websitenya Keep Kuliah Untuk Jalur Mandiri PTN atau PTS yang kalian tuju Akan tetapi bisa jadi Untuk PTN ya Pendaftaran Jalur Mandirinya bisa jadi lebih awal Akan tetapi teman-teman harus cermat Tidak semua PTN bisa menyediakan kuota Keep Kuliah sampai Jalur Mandiri Berulang kali kita memberikan warning Bahwa Keep Kuliah itu sasarannya hanya di jalur SNPT dan SNPT Khusus PTN tentunya Kalau kuotanya sudah habis terserap di dua jalur seleksi itu Otomatis Jalur Mandirinya tidak akan buka Keep Kuliahnya Maka berkali-kali kita wanti-wanti Teman-teman jangan terlalu tinggi ekspektasinya Bahwa kalau tidak keterima di SNPT Pasti bisa dapat Keep Kuliah di Jalur Mandiri PTN Ada juga yang Kak ini Di websitenya Keep Kuliah Kampusnya misalnya kampus tertentu Jurusannya ini Tulisannya kok ada ya Jalur Mandirinya Saya tekankan bahwa tidak semua informasi di websitenya Keep Kuliah itu up to date Sehingga kalau mau mendaftar Keep Kuliah di Jalur Mandiri PTN tertentu Kita menyarankan teman-teman cross check dulu Hubungi goal centernya dulu Ini ada Keep Kuliahnya atau tidak Ketika kampusnya bilang Wah tidak tahu ini Belum tahu ini Oh kemungkinan tidak buka dan sebagainya Maka teman-teman patut siap-siap dengan hasilnya Jadi kalau kalian nanti keterima di Jalur Mandiri Kemudian kampusnya bilang Oh tidak ada Keep Kuliah di Jalur ini ya Berarti siap-siap Ketika kalian harus membayar Dengan nominal yang telah ditetapkan di Jalur Mandiri Jalur Mandiri ini relatif mahal Sehingga banyak PTN yang tidak buka Biasanya ya teman-teman Kita itu mereview satu-satu Misalnya si Maui Oh ada Keep Kuliahnya Ini alur aturan dan cara pendaftarannya Oh UMUGM Bisa Oh ini alur cara pendaftarannya seperti ini Kalau ada biaya pendaftarannya kita sampaikan Kalau gratis kita sampaikan Jadi Jalur Mandiri itu Jalur Mandiri PTN Walaupun kadang kampusnya buka Tidak tentu selalu gratis Bahkan belakangan mayoritas Biaya pendaftaran untuk teman-teman yang Mendaftar Keep Kuliah di Jalur Mandiri Untuk PTN yang buka Itu relatif bayar Bayarnya berapa? Di kisaran 300 ke atas Biaya pendaftaran untuk Jalur Mandirinya Dan itu kalian belum tentu keterima Di Jalur Mandiri PTN tersebut Yang kita ingatkan lagi bahwa Di 2 tahun terakhir Ada kecenderungan PTN-PTN yang buka Keep Kuliah di Jalur Mandiri Itu pakai skor UTBK sebagai salah satu variable penilaiannya Artinya ketika skor UTBK kalian itu jelek di SNBT Di UTBK yang menyebabkan kalian tidak keterima di UTBK Maka bisa jadi Kalau kampus yang kalian tuju mempertimbangkan skor UTBK Maka hasilnya akan sangat tidak memuaskan bagi teman-teman Oleh karena itu Kita juga mengingatkan Peluang kalian untuk bisa keterima Keep Kuliah Baik itu di SNBT Maupun mungkin Di Jalur Mandiri PTN tertentu Peluang kalian bisa terbuka Ketika Kalian benar-benar punya persiapan yang serius Sehingga skor UTBK kalian itu bisa menolong Kalau mungkin Salah bidik di SNBT Sehingga tidak diterima Maka dengan skor UTBK yang kalian ketahui Kalian harusnya tidak salah bidik di Jalur Mandiri Misalnya kalian tahu bahwa rata-ratanya 600 sekian Oh jurusan yang potensial menerima Kalian adalah jurusan ini di kampus ini Sehingga bisa kalian lebih prediksi Dan lebih akurat prediksinya Ketika skor UTBK kalian cukup memadai Dan kalian tembakan di Jalur Mandiri Lalu apakah kuota Keep Kuliah Jalur Mandiri akan banyak? Tidak Jadi tadi saya sampaikan Bahwa kalau memang kampusnya buka Keep Kuliah sampai Jalur Mandiri Kuota itu adalah sisa dari Jalur SNPP dan SNBT Sehingga Kalau kalian nembak Suatu kampus tertentu yang ada Keep Kuliahnya Ya siap-siap saja Karena kuota terbatas Ya potensi Tidak keterimanya juga akan lebih besar Itu sedikit kisih-kisih sih Yang kita bisa ungkap sementara dulu Nanti Kalau detail-detail kampusnya Apa yang buka Keep Kuliah Di Jalur Mandiri Kita akan ikuti perkembangan selanjutnya Dan pasti kita up di channel Youtube ini Kalian ikuti saja Pantengin saja Biar tidak kesesat Karena banyak juga postingan di TikTok Bahwa oh kampus ini sampai Jalur Mandiri Yaitu belum tentu Itu harus diuji berdasarkan Realitas tahun ini Tahun kemarin mungkin buka Kampus ini sampai Jalur Mandiri Tapi tahun ini bisa jadi tidak buka Gara-gara kuotanya sudah habis duluan Di Jalur SNPP dan SNBT Maka kita tidak bisa berbicara Kampus mana saja yang Bisa Keep Kuliah Jalur Mandiri Per hari ini Belum bisa nge-list Nanti kita tunggu hasil SNPT Baru kemudian PTN-PTN itu Membuka Jalur Mandirinya Dan setelah itu akan ketahuan Oh ini bisa Keep Kuliah Oh ini tidak bisa Itu teman-teman Semoga pengantarnya Bisa teman-teman sedikit Pahami sebagai bekal Untuk persiapan Jalur selanjutnya